Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bagaimana kabar kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan Amin Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua Salah satu objek wisata yang baru dibangun di Kabupaten Buton Selatan Yaitu objek siwisata Armada Gajah Mada Berbicara tentang Mahapati Gajah Mada Ia merupakan sosok sentral, sosok penting pada masa kerjaan Majapahit dulu Ia merupakan panglima besar atau panglima perang kerjaan Majapahit Ia dikenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa Yang ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara menjadi satu kerjaan Majapahit Banyak versi yang beredar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia Bahwa Mahapati Gajah Mada pernah singgah di daerahnya masing-masing Salah satunya yaitu di Kabupaten Buton Selatan Tepatnya di Kelurahan Majapahit dan Kelurahan Masiri Menurut kepercayaan masyarakat setempat Bahwa dulu kapal yang ditumpangi oleh Mahapati Gajah Mada Pernah karam di perairan Masiri Sedangkan di Kelurahan Majapahit Menurut kepercayaan masyarakat setempat Bahwa ia beserta 39 pasukan lainnya Dimakamkan di daerah tersebut Di Kelurahan Majapahit Oke teman-teman mari kita lanjut melihat objek wisata Armada Gajah Mada Yang dibangun oleh pemerintah Buton Selatan Apakah layak dijadikan tempat wisata atau tidak Mari kita lihat sama-sama teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman objek wisata ini belum jadi 100% Masih banyak yang perlu dibangun di objek wisata ini Sehingga menarik lebih banyak wisatawan lagi Doakan saja teman-temannya Semoga proses pembangunan objek wisata ini berjalan lancar Aman dan masyarakat setempat selalu mendukung objek wisata ini dan tidak merusaknya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!